Intro Oke halo teman-teman semua Kembali lagi dengan ade di channel Mama Mimi di China Hari ini aku mau masak salah satu makanan Tiongkok Ini namanya kiao tuan Kalau di daerah Suamiku Dan mungkin ada nama-nama lain di daerah Di China yang lain ya teman-teman Dan nanti sebagian dari kiao tuannya akan kita bikin CK ini juga akan terlalu banyak jualan jika kita mempunyai ini dan mempunyai bahwa kita akan mempunyai bahwa kita akan mempunyai bahwa kita akan mempunyai bahwa kita akan mempunyai bahwa oke teman-teman seperti yang aku ceritakan di awal video makanan ini cara buatnya juga gampang kita cuma mempunyai tepung yang tidak banyak jumlahnya jadi ini tadi aku pakai satu setengah mangkuk dengan mangkuk yang sama kemudian kita tambahkan air dua dua mangkuk setengah tapi kemudian bisa membantu kita kita kemudian buong-uangnya di mekan ini Semua tuang sih. Ini basi. Biasanya yang tua, bukan yang tua-tua ya, sudah berumur seperti itu biasanya. Senang banget makan ini teman-teman sambil nostalgia sama masa-masa dulunya. Masa? Nah terus gunakan cawan atau mangkuk yang sama, panaskan lima mangkuk air. Seperti ini ya. Nah untuk bahan yang paling penting disini kita pakai, ini dia teman-teman ini namanya disini Jensen. Jadi mereka pakai ini untuk buat cotwannya itu jadi kenyal ya. Ini kita pakai sekitar satu sendok. Seperti itu. Ini juga susah bikinnya karena gak boleh kebanyakan, gak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit dia gak kenyal. Dan kalau kebanyakan nanti hasilnya dia malah jadi kuning dan ada wangi anehnya teman-teman. Oke sekarang ini kita haluskan dengan air. Kita larutkan dengan air kayak gini. Baru nanti kita tuang ke dalam air yang sudah kita didihkan ya. Aduh ini panas banget. Tapi kata suamiku tadi, makanan ini memang dimakan waktu musim panas seperti ini teman-teman. Kita larutkan ke air seperti ini. Kalau sudah gini kita tetap pakai api yang besar. Kemudian masukkan tepungnya perlahan teman-teman. Nah kemudian ini bahan untuk bikin supnya ya teman-teman. Nanti ditumis terus dijadikan kuah seperti itu. Bumbu-bumbunya itu menggunakan cabai. Kering dan jahe saja. Terus kemudian ada bawang kucai juga. Yang mau kita tumis bareng sama bahan-bahan yang lain. Dan kali ini yang tumis bapak mimu. Nih tawa da? Tau yu. Itu mama, mama yang buat teman-teman. Sayur asin. Kalau disini namanya jang si jang si cai. Tapi dia cara buatnya berbeda sama sayur asin yang kita biasa beli. Karena itu biasanya yang dari nanfang teman-teman. Lalu kita cek cok selima itu cipun sang tu senang fang rendah. 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 Tepukai lembah kumasih itu. Mua orang itu bukan terasa, bukan terasa. Mua orang itu bukan terasa. Mua orang itu tidak memaruhnya. Ini yang terasa. Ini air terasa seperti air. Ini akan terasa. meset sejid sobat sekarang kita mau bikin yuyurnya teman-teman jadi ini bentuknya itu itu mirip cendol nanti ya tapi dia Hai dimakannya dengan sayur asin dan tidak ada campuran lain jadi ini cuma tepung terigu dan juga jenven dan air masya gue karena nomba hai 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 ya Allah sekarang aku kasih lihat teman-teman caranya makan ini dan ini kuah yang dibikin sama papanya mimi tadi oh ini sayur asin ada tomat dan sebagainya tadi terus kemudian kita pakai ini yang bikin enak minyak cabai kabukoh kinkai syaik cengkeen enak papa mama mama nanti dulu ya Mama, saya kembali lagi Saya kembali lagi Saya juga ada sedikit di bawah Saya juga ada di bawah Saya juga ada di bawah Saya tidak dapat mencukup Saya ada di bawah Saya tidak dapat mencukup Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton